Tidak kembali ke orang-orang yang melakukannya atau merasakannya Dan termasuk salah satu koki yang ada di Hotel Yogyakarta Tanggal 4 November ini harusnya pulang sore hari itu Tapi yang namanya Gunung Berapi dalam beraktivitas Gunung ini seperti orang punya hajatan, punya gawe Dia itu masak, ada dapur besar raksasa yang seperti itu Di sana, dia jalan ke utara kok ada orang yang melambai-lambai Mas ini mas, bantu-bantu kami, ayo bantu-bantu Ya dia sebagai seorang sam, dia merasakan, oh iya, seru masak-masak Ya dia biasa aja, dia masak-masak seperti itu Ya kemudian berasa dia hanya sehari saja Dia merasakan tidak pulang ke rumahnya Akhirnya erupsi perapi terjadi tanggal 5 November 2010 Empat buruh hari, empat puluh malam Keluarga, kerabat, dan anak-anaknya mencari Tidak ada pos evakuasi namanya tertera Keluarganya, kemudian anaknya, yaudah Dengan keikhlasan, kalau memang suaminya sudah meninggal Dan bilang tidak jemukan, diikhlaskan, dia berdoa Pada posisi berdoa, di malam hari itu Bapak ini pulang ke rumah Wah, bubar rupanya Takut, tapi ibunya, anaknya, semuanya menangis Bapaknya benar beri Loh, ada apa ini? Sukuran apa? Saya kan tidak pulang hanya semalam saja Loh, bapak itu sudah empat puluh hari, pantau tidak ada Orangnya ada, bapak ibu Tidak ada yang masuk berita Orangnya ada, saya bisa tunjukkan Kemudian ada kisah lagi Dua kakek, dua nenek Di Dusun Bronggang, Kayi Gunung Papi Ketika dievavuasi oleh tim, semuanya sudah bersih itu Tampung, clear, clear Tidak ada orang Ternyata mereka bersembunyi di almari pakaian Karena tidak mau Warga kaki Gunung Berapi, Bapak Ibu meyakini Kalau saya memang digendaki oleh yang pencipta itu mati, saya akan pasti mati Tapi kalau yang maha kuasa menginginkan saya masih hidup, saya akan selamat Nah, keyakinan Bapak Ibu, nenek, nenek, dan kakek-kakek yang jumlahnya empat orang ini terbukti Mereka selamat Eruksi tanggal 5 itu, kemudian tim melihat mensufe lagi Pasca itu, tanggal 9 November 2010 Menjumpai kok ada kehidupan Wah, hanya kemudian ditanya banyak hal Dia menjumpai benar poisinya ketika lintasan angin yang begitu besar Sebelum ada kejadian putusan Kemudian baru lintasan yang namanya awan panas Habis itu seperti api yang didorong di sebuah kenalpah Seperti itu, cuos gitu, kemudian ada bula-bula api masuk ke rumah meledak Masuk ke rumah meledak Nah, buktinya adalah ketua tim sar saya yang ada di sana Dia merusi tetangga dan warganya Lupa barangnya untuk diurusin sendiri Akhirnya mobil, motor, sampai surat-suratnya habis Pakainya juga hanya menempel saja Tapi alam dia keluarganya selamat Itu di dusun Runggang Jadi kalau Bapak Ibu naik pesawat dari Bandung barangkali Atau dari Jakarta, mau turun ke Jogja di Adisebto Kita lihat lintasan sungai Gendol atau kali Gendol Itu terbakarnya di kanan-kiri perkampuan itu Nah, salah satunya dusun Runggang itu yang memang parah sekali Rumahnya udah hampir rana Nah, ini kisah-kisah yang ada di sana Dan masih banyak kali cerita-cerita yang ada di sana Tapi pastinya Bapak Ibu ya fans saja di kawasan Gunung Berapi Bercanda yang tidak menjadi masalah Tapi jangan sampai kemudian kita mengatakan sesuatu hal-hal kata-kata yang tidak berat Tidak baik yang ada di lokasi tersebut Ini menjadi penting sekali Tapi pastinya sejauh ini kaki Gunung Berapi Berapi tak pernah ingat janji Sesuatu hal yang memang bermanfaat bagi warga dan masyarakatnya Pasti akan disuguhkan Sampai sekarang kaki Gunung Berapi tersebut Banyak sekali para ahli Pas ke erupsi Gunung Berapi Butuh 100 tahun menghijaukan lagi Gunung Berapi Nyatanya baru sekian tahun Berapi sudah hijau Artinya sebut benar Ini yang menjadi Tapi kemudian Banyak kisah ketika orang sudah Kamanungsian Serakah Pengen ambil pasir yang banyak Pengen batu yang banyak Hingga kemudian terjadi ada 4 truk dari Semarang Ambil tanpa izin Tanpa bayar retribusi Artinya Nyolong Atau nyuri Ambilnya pasir Dari Yogyakarta ini Di bawah ke Semarang Semuanya berubah Berarti batu padas Nah dia kemudian marah gitu ya Bantinglah pintu Truk itu Salah satu drivernya Kemudian Suara di telinganya terdengar Mas Balik no aku Balik no aku Wah itu sudah Artinya Dia suruh kembalikan Pastinya itu Ya beneran 4 ini dikembalikan Kemudian yang 4 ini Nggak mau bawa lagi mobilnya Pulang ke Semarang Itu bukti terjadi Yang ada di Kali Putih Yang ada di kawasan Magelang Nah Kali Putih Dari kemudian Kalau kita mau ke Borobudur Itu 2011 Awal Tanggal 8 1910 Yang ada banjir Lahar dingin Yang pohon kelapanya Bisa jalan di sini itu Jadi Kejadian Seperti tsunami Aceh Tapi di kawasan Jumoyo Magelang Di jalan Magelang Yang sempat Tiga hari tutup Karena jalan utamanya Jalan Raya Magelang Dari Yogyakarta ini Setinggi 1,5 meter pasir Nah Sampai ada korban Seorang nenek-nenek Yang kemudian Selamat di evakuasi Tapi dia berpikir Aduh Mas saya belum saya ambil Dia masuk lagi ke kamarnya Terlambat Semua material Lahar dingin ini Masuk ke rumahnya Dan dia menjadi korban Yang ada di sana Yang lainnya selamat Tidak menjadi masalah Tetapi rumahnya Yaitu Atapnya Satu tepurung kaki kita Atap rumahnya Jadi memang Material lahar dingin itu juga Jutan kubik Yang meratakan Kawasan yang ada di Magelang Tapi kalau sekarang Di kawasan itu Sudah bersih lagi Yang ada di sana Baik Itu sebagai gambaran Di kawasan Gunung Merapi Terima kasih telah menonton